Hari jelang Idul Fitri, antrian kendaraan arus mudik di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten mulai ramai. Antrian mulai terlihat di pintu masuk dermaga eksekutif. Dan berikut laporan Ahmad Muharlin dan Juru Kamera, Rama Romadona. Tiga hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, di mana situasi serta kondisi di Pelabuhan Merak, Banten ini terpantau ramai lancar. Terlihat antrian kendaraan yang akan melakukan penyeberangan Pelabuhan Bakauun di Lampung serta Pulau Sumatera. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, antrian ini terjadi di jam-jam tertentu seperti di jam 9 pagi, lalu di sore hari mendekati waktu berbuka puasa, dan juga di malam hari menuju ke waktu dini hari. Pihak SDP mencatat sejak dimulanya masa angkutan lebaran, pertanggal 12 April ini sudah ada sebanyak 78.000 kendaraan, lalu 130.000 penumpang yang masuk melalui penyeberangan, melalui Pelabuhan Merak, Banten ini. Maka ini tentunya terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan periode tahun lalu. Untuk perharinya, pihak Tuk memprediksi puncak kepadatan alus mudik, pihak SDP memprediksi kepadatan akan terjadi di tanggal 19 April itu, guna mengurai kepadatan terjadinya penumpukan kendaraan di jalan-jalan utama yang menuju Pelabuhan Merak, Banten ini. Pihak SDP melakukan sistem penundaan perjalanan atau delaying sistem, di sepanjang area yang di mana dalam hal ini pihak SDP telah berkoordinasi serta bekerjasama dengan kepolisian dari Polda, Banten. Dari Pelabuhan Merak, Banten, Ahmad Muharlin, Rama Romadona, AINIS melaporkan.